Mas Tommy, ini dengan tanda petik Jerman harus menang, kemudian hadiah yang harus diberikan oleh Tony Kors, itu bagaimana Anda melihat peluangnya? Maksudnya usia, dengan usia yang sudah termasuk Pak Kepu maksudnya? Ya, veteran tapi nggak veteran-veteran amat sih sebenarnya kan? Mohon maaf, suaranya putus-putus lagi. Putus-putus lagi. Mungkin Mas Tommy harus bergeser sedikit ke arah menuju negara Jerman. Tatapannya harus geser sedikit ke arah Jerman, biar suaranya mantap. Oke, saya masih dengar suara Mas Tommy dengan jelas. Silahkan ulasan Mas Tommy terkait dengan Tony Kors yang besok atau nanti dini hari akan bermain terakhir. Sumbang sinya buat Jerman kira-kira dari Tony Kors seperti apa Mas? Masih kurang jelas? Suara Ropan bisa terdengar dengan baik, tapi saudara. Oh, jangan-jangan audio saya ini ya? Coba saya mendekat ke Bung Ropan. Kalau sekarang bagaimana Mas Tommy? Sudah jelas? Mohon maaf, mohon maaf. Berarti saya sama Mas Tom aja yang Ticom. Coba-coba, coba pengurupan. Mas Tom, ada pertanyaan dari Mas Doni. Ini bagaimana peran dari Tony Kors nantinya untuk bisa memimpin di lini tengah bersama dengan Igai Gundawan. Menghadapi Skotland, Mas Tom. Bagaimana Kors bisa memimpin di lini tengah ini? Itu katanya, Mas. Saya kira apa yang dilakukan Kors ya di Israel Madrid itu menunjukkan bahwa usia memang sudah cukup senja ya bagi seorang pemain. 34 tahun itu adalah usia yang memang dalam sepak bola yang sekarang menerapkan speed and power grain. Itu sebetulnya agak sulit untuk bisa bersaing dengan anak-anak muda yang bermain dengan tenaga yang masih penuh dan kemudian dengan kecepatan yang luar biasa. Bape misalnya, kita bisa lihat dia kecepatan sprint-sprint pendeknya itu agak sulit untuk dijaga oleh bahkan pemain belakang yang usianya masih muda. Tetapi justru kematangan bermain dari Tony Kors ini, ini yang sekali lagi akan menjadi faktor paling utama dan kunci bagi Jerman. Karena mereka memang tidak mempunyai dan belum mempunyai playmaker yang kualitasnya sama dengan Tony Kors. Ini yang menyebabkan mengapa Nagelsmann meminta Kors untuk membatalkan keputusannya untuk ganggu sepatu dan dipenuhi. Dan bagi Tony Kors sebetulnya ini adalah pertaruhan yang luar biasa. Karena itu ketika ditanya apakah ini tidak berisiko karena dia memutuskan mundur di Real Madrid itu dalam puncak kejayaannya sebagai seorang pemain. Kalau sampai gagal di Piala Eropa kali ini, ini sebetulnya pukulan bagi Kors yang sudah menyatakan mundur sebagai pemain nasional. Tetapi Kors mengatakan ini adalah risiko yang sudah dia perhitungkan dan dia yakin akan memberikan kontribusi terutama sebagai playmaker karena dia yakin ada pemain-pemain muda yang ada di tim Jerman sekarang ini yang sebetulnya kualitasnya baik. Dan kalau mereka mendapatkan playmaker yang sangat berkualitas seperti Kors, ini akan menjadi perpaduan yang sangat luar biasa. Oke, Mas Tommy, ada yang lebih senior kan Bung Ropan, yaitu Christian Ronaldo, CR7. Nah, sebelum ke Ronaldo, sedikit saja soal Mas Tommy, tolong nanti bantu saya lagi. Mas Tommy melihat Jerman memiliki keunggulan dan keuntungan apa saja ketika dia bermain di kandang sendiri. Kalau yang dihadapi Skotland, yang kata Anda tadi underdog gitu kan, seharusnya tidak perlu memanfaatkan keuntungan-keuntungan sebagai tuan rumah begitu kan, Mas Tom? Iya, betul sekali, betul sekali. Tapi memang tantangan babak pertama ini penting untuk membuat permainan Jerman makin solid. Seperti lagi yang tadi di awal saya katakan, persoalan terbesar yang dihadapi oleh Jerman itu adalah kepercayaan diri pemain yang agak menurun setelah dua kali kegagalan di Piala Dunia dan di Piala Eropa 2021. Ini yang betul-betul membuat masyarakat Jerman dan sepak bola Jerman tidak percaya. Kok bisa sepak bola Jerman yang begitu luar biasa bahkan ketika 2014 memenangi Piala Dunia, banyak orang mengatakan dengan pemain-pemain muda usia 27 tahun rata-rata ketika itu, Jerman akan berjaya di Piala Dunia 2018 di Rusia. Tapi ternyata di Rusia mereka gagal di babak pertama. Sama juga dengan ketika dikatakan kemarin, mereka gagal kembali di babak kedua. Ini yang membuat sekali lagi kepercayaan tim ini kemudian agak menurun dan ambruk boleh dikatakan. Nah, putaran pertama atau babak pertama ini melawan Sokatlandia, melawan Hongkaria, melawan Switzerland, ini menjadi kunci untuk bisa menapaki babak-babak selanjutnya. Karena pertandingan selanjutnya itu akan semakin keras dan akan menghadapi tim-tim yang bukan hanya mereka punya kualitas baik, tetapi tim yang sangat matang. Cristiano Ronaldo misalnya, memang sudah 39 tahun, belum pernah ada pemain penyerang di usia seperti itu tampil di kejuaraan yang kompetitif seperti Piala Eropa. Tapi sekali lagi, Ronaldo itu adalah memang kekecualian yang luar biasa. Dia adalah seorang pemain yang mampu mendisiplinkan dirinya. Dan sangat ketat untuk melakukan perbaikan fisiknya jauh di atas pemain-pemain yang lain. Karena itu Ronaldo tentu tidak akan main penuh 90 menit. Tetapi di saat-saat tertentu, Ronaldo dengan kematangannya, dan kemudian karena kecermatannya, dan kemudian karena disiplinannya dalam berlatih, dia akan menjadi faktor yang sangat berbahaya. Karena itu Portugal, kemudian Perancis, dan kemudian Spanyol, merupakan tim-tim yang dijagokan di Piala Eropa kali ini. Dan mereka lah yang akan dihadapi Jerman setelah babak pertama mereka berhasil lewat ini.